Pemprov Kepri terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi booster saat gas COVID-19 Kepri menargetkan vaksinasi booster bisa mencapai 50% di penghujung Ramadan. Jika semua pihak merespon positif program booster, vaksinasi yang majur menangkal COVID-19. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pelaksanaan vaksinasi ketiga, vaksinasi booster. Di Kepri mampu bertengger di capaian angka 50% jelang akhir puasa Ramadan. Optimis ini ditegaskan Kadis Kesehatan Provinsi Muhammad Bisri kepada wartawan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Bisri mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengejar target vaksinasi booster sebesar 50% pada akhir bulan April tahun ini. Bisri menjelaskan target tersebut dilakukan guna melayani masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran, di mana salah satu syarat warga untuk mudik adalah sudah melakukan vaksinasi booster. Dan untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat di sentra-sentra vaksinasi, Bisri menyebut pihaknya bersama stakeholder dan instansi terkait, terus membuka pelayanan vaksinasi di sepanjang bulan puasa Ramadan tahun ini. Persen lebih ya? 30 persen lebih? 30,12 persen. Oke, target kita entah? Sudah boleh taget. Target besar awal bulan Maret sudah terpenuhi. Kita lagi mau pecah lagi target 50 persen, kalau bisa akhir bulan April ini lah. Coba kita pecah. Karena setahu saya tuh, saran dibukanya, kan nggak mungkin ya, 50 persen masyarakat kita mungkin nggak mungkin. Makanya ini kan diperserahkan bagi yang mau mudik, bahasanya untuk booster. Karena nggak ada rencana niat budi, ya nggak perlu. Nanti-nanti aja, kalau aja untuk kepentingan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 plus Kepri pertanggal 4 April 2022, capaian vaksinasi booster di Kepri kini telah mencapai 30,50 persen. Vaksinasi dosis 2, 82,21 persen. Dan vaksinasi dosis 1 sebesar 96,76 persen. Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.